Umbi pakai sepohon, kawan, tampak seperti ini. Kita langsung coba bentuk finishing vegetative care technique, agar nantinya kita tonjolkan bagian atas ini, kawan, yang tumbuh tunas akan semakin indah di vegetative care technique. Ini kita sudah sediakan bahan-bahannya, tanah, lumut air, juga bekas galon air mineral. Sisehkan dulu, kawan. Biasa, kawan, banyak yang kita berikan sampling. Ini juga bekas galon air mineral, kita ukur saja berapa yang diperlukan agar kita mudah untuk melakukannya. Kita tancap saja seperti ini. Sahabatku boleh melakukan dengan cara lain. Ini kita, saya cuma berusaha ingin menampakkan ini di bagian atas suatu saat nanti. Ini yang perlu, sahabatku, semuanya ketahui. Jadi bukan apa-apa, agar ini tampak di bagian atas. Kira-kira seperti ini, kawan. Nah, seperti ini. Saya beri bahan-bahan. Bawahnya kompos-kompos yang siap pakai, kawan. Nah, seperti ini. Bawahnya kompos-kompos yang siap. Ini lumut air, kawan. Kita taruh bagian bawah seperti ini. Nah, ini lumut air. Terima kasih. Nah, pentingnya tumbuhan lumut untuk pupuk-pupuk tanaman. Jadi kalau sudah vegetatif kerteknik, media tanam-tanam bahkan dimanapun itu mampu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang unik. Yang sebelumnya mungkin kita semua akan jarang menyaksikannya untuk di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, saya bersemangat akan hal ini agar kita ke depannya mampu melihat atau dapat kita saksikan bersama bahwa tumbuhan-tumbuhan di masa lalu akan banyak. Nah, tentu lebih banyak tumbuhan yang seperti ini. Di saat alam kita itu sangat murni. Ini penting kita mengingat kembali sebab tanaman ini sangat sulit tumbuh kembang untuk saat ini. Kalaupun tumbuh kembang, kadang-kadang ya secara kebetulan saja. Saya Agus Wito Channel memberikan teknik vegetatif berkira teknik sebab selama ini kawan untuk tanaman di pot, bahkan di lahan tanah luas itu rata-rata media tanah dengan kompos, dengan rawatan pupuk dan lain-lain. Cukup air, cukup matahari, bahkan apa yang disebut sebagai terpenuhnya unsur oksigen itu jarang diperhatikan. Oleh sebab itu ketika saya dari awal memberikan sering-sering tentang tanam-tanaman di pot, di lahan luas, di perumahan yang sempit seperti ini. Saya membentuk teknik vegetatif berkira teknik agar oksigen itu terpenuhi. Nah ini sering kita lupakan, sebab itu kalau bertanam di pot, coba akar diletakkan di bagian atas. Sebab kalau akar di bagian atas tentu pertumbuhan akar yang normal. Kita akan mengetahui dari cara tumbuhan itu mempertahankan kelangsungan hidup generasi ke depannya yang saya memberikan istilah akar generatif. Atau berasal dari biji-bijian sehingga tumbuh benih baru atau akar generatif, akar tumbuh tunas baru. Ini adalah keberlangsungan sebuah tumbuhan dari biji kemudian dari generatif akar. Ini sangat penting sebab yang sering kita dengar pertumbuhan atau cara berkembang biak bergeneratif sebuah tanaman hanya dari biji-bijian. Atau teknik buatan manusia dari setek, cangkok, dan lain-lain. Saya tambah dari akar generatif. Nah, oleh sebab itu di pot pentingnya saya lakukan teknik vegetative care teknik agar unsur oksigen sangat penting untuk tanaman. Keberlangsungan tanaman di pot di lahan sempit agar tanaman kita di pot. Itu seperti layaknya di lahan tanah luas, jadi implementasi kita tidak salah, layaknya hidup normal. Jadi tanaman di pot itu di lahan lantai satu atau manapun di pot tidak terseksa. Tidak ada pembatasan-pembatasan perbedaan khusus. Jadi pentingnya vegetative care teknik dengan fokus perakaran di bagian atas. Sebab pentingnya perakaran yang sering kita lupakan bahwa tanaman untuk tumbuh kembang ke depannya mempertahankan generasinya itu biasanya disebut fase generatif. Nah, fase generatif itu rata-rata berasal dari biji. Saya menambah fase generatif berasal dari akar yang saya sebut sebagai akar generatif. Ini kita taruh biar kuat, kawan-kawan. Kita sisihkan dulu. Kita taruh di bawahnya seperti ini. Sekitarnya ini agar tidak roboh, kawan, kita bisa berikan benda-benda atau materi batu-batuan atau apapun juga. Boleh dari alat-alat atau limbah-limbah genting dan sebagainya. Ini biar tegak lurus saja, kawan. Boleh dari limbah-limbah bekas-bekas kayu yang sudah lapok. Tentu hal ini akan sangat diperlukan untuk tanaman agar proses tanah itu harus dalam proses aktiviti atau kegiatan. Dan tanah itu sendiri sangat normal. Ada mikrobat tanah yang sering kita dengar aktivitas biologi tanah itu sangat penting. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!